oke teman-teman kembali lagi bersama saya channel pilar Muhammad Agung kali ini saya lagi berada di pilar uranus seperti ini pilar uranus cukup bagus ya teman-teman seperti itu dua lantai bangunannya masih baru seperti ini nah sekarang kita berada di ruang ruang keluarga ya ruang tamu seperti ini cukup bagus setting-settingan sofanya sama meja juga lengkap ya teman-teman seperti itu lumayan cukup sejuk ya disini disini juga memiliki meja makan ya seperti ini teman-teman meja makannya cukup unik ya kursi-kursinya seperti ini teman-teman nah disini juga langsung ke kamar ya kamar tidurnya juga cukup bagus ya ranjangnya juga ukiran dari gaya jati seperti ini cukup bagus disini cocok buat acara keluarga ya sekitar dua atau tiga keluarga disini cocok ya teman-teman disini juga ada kursi meja ya di dapur seperti ini dapurnya ya cukup bersih dan bagus ya kulkas dua pintu juga ada nah disini juga memiliki kamar mandi ya cukup besar untuk kamar mandi seperti ini teman-teman nah kita sekarang naik tangga ke atas nah disini juga memiliki ruang tamu ya seperti ini cukup cukup ukurannya sama ya seperti yang di bawah tadi disini memiliki TV sopa meja juga sama ya TV ada disini seperti ini cukup bagus ya bersih tempatnya terawat disini juga memiliki tempat tidur seperti ini cukup bagus ya bersih AC juga ada ya disini seperti ini teman-teman sebetulnya udah dingin gak perlu pakai AC ya karena kalau di daerah puncak apalagi malam ya siang juga kalau di dalam dingin teman-teman seperti itu nah ini kamar ukurannya agak kecil tempat tidurnya sama besar ukuran ruang kamarnya agak kecil bisa nambah bed sekitar 2 bed seperti itu nah disini juga ada jendela bisa lihat ke kolam seperti ini cukup bagus ya untuk kolam sendiri cukup bagus teman-teman seperti itu kolam anak kecil kolam berenang dewasa disitu juga memiliki buat santai kursi meja juga ada seperti itu untuk view juga dapat ya seperti ini pesawahan oke oke baik teman-teman sekarang kita lihat ke kamar yang berikutnya nah disini juga kamarnya yang agak besar disini ukuran kamar beda yang sama pertama besar disini juga memiliki ruangan kamarnya agak besar bisa nambah bed sekitar 4 bed teman-teman seperti itu disini juga memiliki AC nah untuk kamar mandi sendiri adanya di luar pertiri bagus mas ini water heater ini water heater seperti ini wasap budu aku bersih ya teman-teman nah kali ini saya lagi berada di balkon seperti ini balkonnya teman-teman ini juga banyak pohon cemara disini juga cukup sejuk karena banyak pepohonan nah begitu kita lihat pemandangannya seperti ini ya teman-teman cukup bagus ya masih pesawahan seperti ini ke kolam seperti itu nah untuk pemandangan yang lebih bagus lagi disini ya teman-teman nah disini ketauannya seperti ini pemandangannya karena memang di bawah kaki gunung eh di bawah kaki gunung untuk pilar sini terbangnya nah sekarang kita menuju kolam pernang seperti ini ya kolam pernangnya teman-teman cukup bersih bagus kolam pernang anak kecil kolam pernang lewasa juga ada seperti ini seperti ini bila uranus nah disini juga memiliki tempat sampah ya kursi seperti ini seperti ini teman-teman cukup bagus ya bersih tempatnya cukup simpel ya cocok buat keluarga acara keluarga sekitar 20 orang ya teman-teman atau 25 orang kapasitas maksimalnya 25 orang untuk lahan parkir sendiri cukup sekitar 6 mobil ya teman-teman untuk kapasitas maksimal 25 orang ini kita dari tampak belakang dari tampak belakang gila disini dekat kolam pernang ya di belakangnya ada kolam pernang seperti ini baik teman-teman untuk fasilitasnya kamar tidur 4 kamar mandi ada 2 ya water heater juga ada perlengkapan dapur juga lengkap TV untuk pemandangan cukup bagus ya dan disini juga kolam pernangnya anak dewa kolam pernang dewasa kolam pernang anak kecil juga ada ya untuk lahan parkir cukup sekitar 6 mobil ya seperti itu oke teman-teman jelas ya untuk fasilitasnya seperti itu jangan lupa dilihat videonya ya setelah lihat video jangan lupa teman-teman di subscribe ya karena subscribe itu gratis teman-teman terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati